Intro Soal Matematika, buku BK Nurmandini, poin 1.2, pertanyaan nomor 14a Hitunglah jumlah dari sigma k, mulaikah sama dengan 1 hingga 10 Untuk menyelesaikan soal secara runtun, k dapat ditulis hal yang diketahui Yaitu sigma fungsi k, mulai dari batas bawah k sama dengan 1 hingga k sama dengan 10 Yang kedua, hal yang ditanyakan yaitu, hitunglah jumlah sigma k dengan fungsi batas bawah k sama dengan 1 hingga k sama dengan 10 Langkah awal penyelesaikan soal di atas yaitu dengan mensubstitusikan nilai k ke dalam persamaan Jadi disini kita tulis kembali sigma k dengan batas bawah k sama dengan 1 hingga 10 Dapat dikerjakan sebagai berikut Saat k sama dengan 1, maka 1 Saat k sama dengan 2, berarti diselesaikan k menjadi 2 Saat k sama dengan 3, berarti k nya berubah menjadi 3 Saat k menjadi 4, fungsinya berubah menjadi 4 Saat k menjadi 5, nilai k menjadi 5 Saat k sama dengan 6, k menjadi 6 Saat nilai k sama dengan 7, fungsinya berubah menjadi 7 Saat k sama dengan 8, nilai k 8 Saat k sama dengan 9, nilai k nya menjadi 9 Dan saat k 10, maka nilai k menjadi 10 Kemudian langkah yang kedua yaitu menjumlahkan setiap bilangan-bilangan tersebut Yaitu 1 ditambah 2 Nanti ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, dan ditambah 10 Saat semua bilangan di jumlahkan, hasilnya yaitu adalah 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10 Yaitu 55 Jadi nilai dari sigma k Dari k sama dengan 1 hingga k sama dengan 10 adalah 55 Lima